Intro Selamat datang kembali di channel Japografis, saya doakan sehat selalu Kali ini kita akan membuat intro horror atau misteri di CapCut Intro Buka CapCut versi desktop atau bisa juga menggunakan CapCut versi mobile Sekarang kita pilih import, untuk bahan ini kalian bisa mendownload di deskripsi Kita masukkan bahannya ke project Kemudian kita buat background warna hitam dulu Untuk durasi disini kita buat 12 detik Kemudian kita pilih text Masukkan text ke timeline Untuk durasi text disini kita akan membuat 6 detik Sekarang kita edit text nya Kalian bisa menuliskan nama channel kalian Kita tuliskan jejak Kemudian kita ubah untuk jenis font nya Disini saya menggunakan font RC LES Besarkan ukuran text Sekarang kita akan meng-copy untuk layer text Kita klik kanan pada layer text Kemudian copy Klik kanan lagi Klik paste Yang kedua ini mulainya dari detik ketiga Kemudian yang pertama ini kita atur untuk mulainya di detik ke satu Sekarang kita pilih layer yang pertama ini Pilih animasi Kemudian pilih fit in Untuk durasi nya kita panjangkan saja Pilih text Kemudian kita pilih efek Disini ada banyak macam efek Kita pilih yang warna hitam Atau efek black Yang ini Kemudian yang kedua ini Kita pilih layer nya Kita pilih efek Untuk text nya Kita pilih yang chrome Kemudian pilih animasi Kita pilih yang laser ini Untuk durasi kita panjangkan saja Jadi untuk hasilnya seperti ini Kita coba putar Sekarang kita akan memasukkan video background Pilih media Kemudian lokal Masukkan video background atau bahannya Untuk durasi kita jadikan 6 detik Kemudian disini untuk Settingan mode blending Kita ubah menjadi screen Jadi untuk hasilnya seperti ini Sekarang kita tinggal copy saja Kita pilih yang 3 layer ini Kemudian copy Kemudian paste Kita tinggal merubah untuk text nya saja disini Kita tuliskan mystery Kemudian yang kedua juga ini Kita ganti menjadi mystery Sekarang kita pilih layer 3 ini Kemudian klik kanan Create compound clip Yang ini juga Klik kanan Create compound clip Kita tinggal menambahkan efek transisi Kita pilih transisi Kita pilih transisi Kemudian pilih overlay Pilih yang mix Kemudian disini untuk durasi nya Kita jadikan 1.5 Jadi untuk hasilnya seperti ini Jadi untuk hasilnya seperti ini Jika dirasa disini untuk efek asapnya kurang tebal Kalian bisa menambahkan video background lagi ke timeline Seperti ini caranya Kita bikin 6 detik Kemudian blending nya jadikan screen Jadi dia asapnya lebih tebal Kita tinggal copy saja Letakkan di sampingnya Jadi hasil akhirnya seperti ini Untuk audio disini sudah include dengan video background Jadi tidak usah download lagi Jika sudah kita bisa pilih export Dan otomatis akan tersimpan di komputer atau hp kalian Demikian tutorial kita kali ini Semoga bisa bermanfaat Terima kasih telah menonton!